Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lamanya penantian, akhirnya mereka pun bertemu kembali. Di saat kini sudah sama-sama dewasa, dan tentunya sudah memahami kenikmatan dari pengencerotan. Diperlihatkan sambil berbincang manja, mereka pun makan siang bersama. Tak lama, Ross yang merasa tersisihkan pun memilih untuk pergi dari sana. Mereka berdua pun seakan tak peduli dengan kepergian Ross, dan tetap melanjutkannya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, seperti saat mereka masih anak-anak dahulu. Namun bedanya, sekarang ada pengencerotan di antara mereka. Pengencerotan, lagi-lagi dan lagi. Cerita berlanjut, hingga tiba saatnya, Tommy mengajak Rebecca pergi ke suatu tempat. Saat di tengah perjalanan, Tommy pun menghentikan mobilnya, karena Rebecca ingin buang air kecil. Seketika itu, Tommy pun meninggal di tempat. Rebecca merasa sangat hancur. Saat bersamanya, waktu berjalan sangat cepat. Namun tanpanya, waktu berjalan sangat lambat. Hari-hari terasa sesak, tanpa ada artinya sama sekali. Seperti hampir gila, namun hidup harus terus berjalan. Hingga suatu ketika, Rebecca mengundang kedua orang tuanya Tommy. Di sini Rebecca menawarkan sebuah praktek replika genetik, yang bisa membuat Tommy terlahir kembali. Dengan cara mengambil sebagian DNA, dari jasadnya Tommy. Namun ibu Tommy menolak tawaran Rebecca, karena merasa itu adalah hal yang tidak lasim. Dan ibu Tommy juga, sudah lama mengikhlaskan kepergiannya Tommy. Keesokan harinya, dengan mengejutkan, ayah Tommy memberikan izin kepada Rebecca untuk melakukan tindakan replika genetik tersebut. Dikarenakan ayah Tommy ingin melihat anaknya lagi. Cerita pun berlanjut, akhirnya Rebecca pun pergi dan melakukan praktek replika genetik. Saat Rebecca di sana, tanpa sengaja bertemu dengan Ross, mantan pacarnya Tommy almarhum. Ternyata Rebecca juga bekerja di tempat tersebut. Beberapa bulan telah berlalu, dengan keajaiban praktek replika genetik tersebut pun berhasil. Akhirnya Rebecca pun melahirkan seorang anak, dan memberinya nama yang sama, yaitu Tommy. Tommy pun tumbuh dengan normal, layaknya anak-anak pada umumnya. Tommy yang sama persis, dari mulai bentuk tubuh, dan bahkan sifat-sifatnya. Hingga suatu hari, Ross mantannya Tommy almarhum, memberitahukan pada orang-orang tentang, Tommy adalah hasil replika genetik. Hal itu sontak membuat Tommy dijauhi oleh semua teman-temannya. Di sini Rebecca merasa sangat sedih, dan akhirnya memilih untuk pindah rumah yang jauh. Mereka pun membuka lembaran baru dengan suasana lingkungan yang baru juga. Tahun demi tahun pun berlalu, hingga sekarang Tommy pun sudah tumbuh dewasa. Dimana terlihat persis dengan Tommy yang almarhum. Sekarang Tommy pun sudah mempunyai seorang kekasih yang cantik. Dia bernama Monica. Hal inilah yang ditakuti oleh Rebecca. Dimana saat Tommy mulai tumbuh dewasa, perlahan akan meninggalkannya bersama wanita lain. Sontak hal itu pun membuat Rebecca memasuki kamarnya Tommy. Terlihat di sana Tommy sedang tertidur pulas. Rebecca kemudian menyelimuti Tommy. Dan lalu tertidur di sampingnya. Tommy yang masih lulungu pun mengira itu pacarnya, kemudian mulai menggasak dua kelapanya Rebecca. Namun tak lama, Tommy yang tersadar bahwa itu bukan Monica, kemudian memilih beranjak. Tak lama Monica pun datang, dan mengajak Tommy melakukan pengencerotan. Yang mana, Rebecca berada di balik selimut pun, dipaksa harus menyaksikan pengencerotan tersebut. Rebecca pun tak mau kalah, dengan memanfaatkan jari-jarinya yang lentik, mulai memainkan lubang gurihnya. Cerita pun berlanjut. Pada saat itu, Rebecca dibuat terkejut, karena kedatangan dari ibu Tommy almarhum. Karena terlihat sama persis, ibu Tommy pun dibuat kaget dengan hasil replika genetik dari DNA anaknya. Tommy pun mulai penasaran karena tatapan ibu Tommy almarhum itu. Namun dengan cepat, Rebecca menyuruh Tommy untuk masuk ke dalam rumah. Tak lama, ibu Tommy yang dulu pun pergi meninggalkan rumahnya Rebecca. Tommy sendiri makin merasa bingung dan penasaran dengan wanita tadi yang mendatanginya. Hingga beberapa waktu pun berlalu, Tommy masih tetap saja penasaran. Bahkan Rebecca yang sudah kehilangan kata-katanya pun, hanya membuat Tommy marah. Hingga akhirnya, dengan terpaksa Rebecca memberitahukan semua kebenarannya. Setelah menjelaskan semua kebenarannya, Tommy malah semakin marah dan kebingungan. Dan entah apa yang ada di pikiran Tommy, sampai tiba-tiba, mereka pun melakukan pemencerotan. Rebecca sangat merasa puas, karena setelah sekian lamanya, akhirnya dapat merasakan kembali, ditusuk oleh rudal yang sangat besar miliknya Tommy. Dan Rebecca berpikir, mulai dari sekarang akan hidup layaknya seperti sepasang kekasih dengan Tommy. Namun berbeda dengan pikiran dan perasaannya Tommy, yang lebih memilih untuk pergi meninggalkan Rebecca. Bayangkan Tommy dilahirkan, dan dibesarkan oleh Rebecca. Tommy memanggil Rebecca dengan nama ibu. Namun saat dewasa, malah melakukan pemencerotan. Film pun selesai. Salam sejahtera dan salam pemencerotan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami kolor sakti undur diri. See you bye-bye.